Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Mama Najib di video kali ini aku mau masak daun talas ya teman-teman daun talas sama terong biji kacau panjang yang masih mudah dan 1 per 4 teri ya teman-teman bahannya seperti biasa ya teman-teman 3 siung bawang putih 7 siung bawang merah dan 15 biji cabai rawit 1 sendok garam setengah sendok micin dan terasi ya teman-teman dan aku kasih asam jawa ya teman-teman dah kita mau potong-potong daun talasnya dulu ya teman-teman dan talasnya aku mau bersihkan dulu kita buang ini ya teman-teman seperti ini biar gak terlalu meras ya teman-teman buang ini terus batang talasnya ini kita potong segini ya teman-teman jangan terlalu panjang segini ya teman-teman dan ini daun talasnya begini-gini dulu kalau kita sudah selesai cuci daun talasnya terus kita gulung seperti ini dan ini saya belum cuci makanya aku buka dulu lanjut seperti yang tadi ya teman-teman kita kupas bersih seperti ini sampai habis daun talasnya udah selesai kupotong ya teman-teman terus kita potong jadi dua terongnya terongnya aku buang hidunya dulu potong seperti ini potong sampai habis ya teman-teman selesai kita potong nantinya terus kita cuci bersih semuanya udah selesai aku potong teman-teman terus aku mau pergi tidur dulu ini aku taruh airnya setengah liter ya teman-teman sama biji kacangnya panjangnya yang muda terus aku taruh sambalnya yang udah aku habiskan terus aku taruh air asam jalanan hai 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 nyalakan aku pakai ini jangan terkesal ya teman-teman yang kecil juga kita tutup beka mendidih ya teman-teman biarkan biji kacang panjang udah gitu untuk dulu baru kita taruh rondalasnya sama terongnya teman-teman di kacang panjangnya kacang panjangnya udah oke teman-teman terus aku mau taruh rondalasnya sama terongnya ya teman-teman rondalasnya udah aku cuci bersih atau menunggu terus kita aduk-aduk dan gunungnya meresap ke dalamnya terus kita tutup aja sebentar sampai matang ya teman-teman tutup aja sebentar biar mendidih dan talasnya alasnya udah mendidih ya teman-teman terus kita aduk seperti ini terus kita tambahkan setengah sendok masako ya teman-teman terus kita aduk biar rata kita diamkan sampai matang ya teman-teman enggak usah ditutup soalnya kalau kita masak daun talas kalau diputup bentar daun talasnya itu gatel teman-teman makanya jangan ditutup biarkan aja terbuka seperti ini sampai matang ya teman-teman daun talasnya udah matang ya teman-teman udah lembut daun talasnya sama terongnya udah lembut kita dimasak kita matang ke dalamnya hasilnya seperti ini ya teman-teman daun talasnya itu jangan ditutup kalau dimasak apalagi kalau sering di balik-balik seperti ini sering di aduk-aduk ntar daun talasnya jadi gatel ya teman-teman makanya jangan terlalu sering diaduk dan jangan ditutup kalau lagi masak daun talas seperti biasa ya teman-teman jangan lupa like share komen biar aku semangat lagi bikin videonya teman-teman terima kasih